Seperti yang dilakukan oleh para pelajar sekebupaten Pasuruan yang berlomba-lomba untuk memanfaatkan limbah daur ulang. Dan hasilnya luar biasa bayangkan dari hasil limbah ini bisa seperti kulit pisang dan jeruk ternyata mampu menghasilkan energi listrik. Seperti inilah suasana ajang lomba kreatif daur ulang limbah yang diadakan di SMAN Kejayaan Pasuruan. Dari puluhan pelajar peserta ada satu yang menarik perhatian yaitu karya kreatif daur ulang Irfan Amiruddin dan Laila Tul Nadia. Keduanya adalah siswa kelas 7 SMPN Gondang Wetan II. Mereka mencoba berinovasi dengan kulit pisang dan kulit jeruk untuk dijadikan energi listrik alternatif. Di sana mereka memanfaatkan dua sisir pisang dan lima buah jeruk untuk diambil kulitnya. Melalui beberapa proses, ternyata kandungan glukosa dari kulit pisang dan jeruk itu menghasilkan asam asetak untuk penghantar listrik dan menghasilkan energi listrik hingga sebesar 1,5 Watt. Terima kasih. Selain sebagai penghasil listrik, daur ulang limbah ini juga bisa dikreasikan untuk membuat kertas atau kerajinan tangan yang menarik. Lingkungan sekitar-kitar banyak sampah-sampah yang mungkin tidak berguna. Di sisi lain kita juga menitik anak-anak untuk lebih peduli kepada lingkungan untuk memanfaatkan sisa-sisa limbah yang tidak terpakai menjadi barang atau kerajinan yang layak diperjual belikan mungkin atau bisa digunakan kebulan sehari-hari. Dan dari seluruh peserta yang berasal dari SMP dan SMA sekabupaten Pasuruan itu, Panitia menetapkan pasangan Irfan dan Laila Tul yang menjadi pemenangnya. Diharapkan dengan diadakannya ajang seperti ini dapat memunculkan ide-ide kreatif dari murid-murid sekolah sebagai generasi penerus di masa mendatang. Dan di Arigahur melaporkan dari Pasuruan Jawa Timur.